Ini masuk ulir ya, ternyata tes lagi. Wah, ini lagi kita tadi. Siswi SMA Negeri 1 Batam meraih sebuah modali perak pada bidang studi ekonomi di ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN yang dilaksanakan di Bandung. Siswi yang mengharungkan kaipir ini adalah Freya Disa Alfian, pelajar kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Kota Batam. Ia merupakan salah satu pelajar dari empat siswa-siswi yang dikirim mewakili kaipir pada Olimpiade Olahraga Siswa pada tanggal 2 hingga 8 September 2013 lalu. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Batam, Muhammad Kaidir mengatakan, prestasi yang diraih Freya Disa Alfian merupakan yang kedua kali. Pertama sekali yaitu pada tahun 2012, Freya Disa Alfian meraih juara pertama tingkat nasional bidang Sain Bursa Efek dan selanjutnya perak pada tahun ini. Muhammad Kaidir berharap Freya dapat menjadi contoh dan motivasi bagi siswa lainnya di Kepri. Prestasi apa yang diraih anak didik kita pada kali ini Pak? Terutama untuk tahun ajaran baru ini 2013-2014 ini yang merupakan hari yang berprestasi beranak kita di sekolah di mana tahun ini kita memberankan ke 4 orang untuk ketiga nasional, untuk Olimpiade Ketiga Nasional, Alhamdulillah salah satu orang atas nama Freya Disa bisa menerima aman jabir prestasi yang sangat memeginakan untuk sekolah mendapat pihak perak di tingkat nasional. Sebagai siswa berprestasi, Freya Disa Alfian mengaku cukup bangga dengan prestasi yang diraihnya. Freya berharap ke depannya ada siswa lain yang mengikuti jejaknya sebab pertarungan kemampuan siswa di tingkat nasional semakin berkualitas seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi dari waktu ke waktu. Kepala sekolah dan guru, juga dinas ini rasanya seperti anugerah KMIP jadi merupakan. Oh gitu. Di dalam perlombaan kemarin itu apa kesulitan yang ada terasakan? Kesulitannya kalau untuk teori saya, oh enggak, 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 cuma lebih ke praktik. Kayak seperti bagaimana cara main saham dengan data yang sebenarnya, terus menghadapi dewan juri yang semua dari unit terkemuka, bagaimana sih cara menghadapi presentasi di hadapan dosen BWI, GEM, itu suatu pagi. Kalau yang kemarin ini apa, di bidang apa? Saya ikut di bidang ekonomi. Ekonomi ya? Jadi sains, jadi cukup. Freya berpesan kepada para siswa lainnya di Kepri untuk terus berprestasi dan semangat, serta giat belajar, agar ke depan pendidikan Kepri terus harum di kancah nasional maupun internasional. Ramad Purba, STP Batam, mengabarkan.